Hai saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya mulai, ayo dukung channel ChristianiTube dengan menyalakan tombol subscribe dan loncengnya. Agama dan keyakinan seseorang merupakan hak dan urusan pribadi masing-masing individu. Namun, seseorang bisa sampai pindah ke agama Kristen tentu ada sebab dan alasan yang melatar belakanginya, termasuk artis. Video kali ini adalah tentang tujuh artis yang berpindah agama ke Kristen. Dan apa alasan mereka? Tonton sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Desainer Aji Noto Negoro Sebelum memutuskan menganut agama Kristen, Aji Noto Negoro mengaku telah melalui pasang surut kehidupan. Seperti berkecukupan dan ketika masuk penjara tersandung kasus. Ketika berada di penjara 3 bulan 10 hari, Aji Noto Negoro banyak didoakan dan diurapi sahabatnya. Dia mengenang satu kejadian dihampiri Tuhan. Saya bermimpi, saya lagi duduk, kok di belakang saya ada suatu terang yang sangat terang. Begitu saya nengok ke belakang dari sebelah kanan saya, saya nggak bisa nengok. Saking terangnya mata saya sampai sakit. Begitu saya lihat ke belakang, saya cuma bilang, loh kok ada dia, ini ada apa. Loh, saya dirangkul dan dia berbisik di kuping saya jelas sekali. Kamu saya berkati. Dua pekan setelahnya, 24 Desember merupakan malam Natal. Aji kembali bertemu dan diberi mandat mendamaikan dunia. Tugasmu adalah mendamaikan seluruh saudara-saudaramu yang ada di bumi raya ini. Cerita Aji Noto Negoro kepada Melanie Ricardo. Dalam 3,5 bulan, Aji Noto Negoro mengaku menyelesaikan bacaan kitab kejadian hingga wahyu. Aji kemudian meminta ingin dibaptis. Mesti Mest Dia mengungkapkan kronologinya pindah agama. Mesti Mest mengaku tengah menjalani hubungan pacaran yang tidak sehat kala itu. Ketika mendapati masalah seperti itu, wanita yang beda usia 5 tahun lebih tua daripada Geralt, ini biasanya mencari kegiatan yang membuatnya senang seperti keklub malam dan mencari gebetan baru untuk dijadikan sebagai cadangan. Tapi pada saat itu, Mesti ingin mengenal Tuhan lebih dekat agar menjawab rasa penasaran soal tujuan hidupnya dengan beribadah. Nah, Tuhan benar-benar kasih jalan sih, pengen mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Waktu itu, aku diajakin sama teman-teman beribadah, ujarnya. Selama 2 minggu, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mengaku telah memiliki koneksi yang dekat dengan Tuhan. Belajar Alkitab pun dilakukan Mesti selama seminggu sekali. Setelah beberapa waktu, Mesti akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya pada Geralt. Gue bilang sama Geralt, geh, pokoknya aku lagi sharing firman. Aku ngeliat Tuhan luar biasa sama hidup aku ini, katanya. Dana Rajman, mantan penyanyi cilik belabalkan soal dirinya sebagai transgender serta agama yang dianudnya kini. Di tengah pergumulannya menjadi perempuan, Dana Rajman juga dihantam keraguan pada Tuhan. Bilang doktrin-doktrin, stigma-stigma, gue jadi gak percaya. Makanya gue dulu sering banget, gue pertanyaan diri, gue pertanyaan Tuhan, gue pertanyaan kehidupan dia. Kayak kalau emang lo ada dan lo sayang sama umat lo, kenapa gue dibingin kayak gini? Jadi aku penuh kebencian saat itu. Aku tidak percaya Tuhan dan bilang aku seorang yang ateis, imbuhnya. Namun sebuah momen menyadarkan Rena Rajman untuk mempunyai tujuan hidup. Hal itu dirasakan saat ia mengikuti acara keagamaan di gereja. Di momen ketidakpercayaannya pada Tuhan, Dana Rajman mengalami sebuah kejadian spiritual. Bokap dari teman gue meninggal, terus ada Misa dan gue ikutan. Ngerasa kok damai ya? Kata artis 33 tahun ini. Setelah itu, artis yang kini berkecimpung di dunia modeling tersebut, liburan ke Amerika Serikat. Bertepatan di momen Natal, Dana Rajman mengelilingi gereja di sana. Pulang dari liburannya, Dana Rajman kembali ingin mengunjungi gereja. Tanya ke sahabat gue kalau ke gereja kemana? Oh kesini, akhirnya datang bareng kisahnya. Terus gue nangis, merasa hancur dan denger khotbahnya. Itu kayak kasih energi ke hidup. Gue punya harapan lagi, tiba-tiba gue mau hidup lagi, tiba-tiba gue mau usaha lagi, tiba-tiba gue mau mengikuti Yesus. Ovi Sofianti Setelah menikah dan berumah tangga, artis Ovi Sofianti tidak langsung mengikuti keyakinan suaminya, Frankie Roaring. Ada pengalaman spiritual bertemu Yesus sebelum akhirnya Ovi Sofianti pindah agama. Jadi mungkin kalau aku ceritain gak masuk logika. Jadi kayak aku datang di mimpi dan aku ngerasain suka cita, yaitu bertemu Tuhan. Dan harus lebih puji Tuhan, lebih memperdalam lagi gitu. Kata Ovi. Tak cuma sekali, Ovi Sofianti didatangi mimpi tersebut beberapa kali dan menceritakannya kepada Frankie. Frankie kemudian mengajak Ovi Sofianti ke gereja setelah tiga hari berturut-turut bermimpi bertemu dengan Yesus. Dalam tiga malam itu, dia mimpi sampai akhirnya dia mimpi terakhir, dia nangis baru akhirnya dia mulai ngomong secara personal. Mau pindah agama, terang Frankie. Ananda Subandono Tak banyak yang tahu kalau Alisa Subandono memiliki seorang kakak laki-laki bernama Ananda Subandono. Ananda lahir di keluarga muslim yang taat. Walaupun rajin sholat, Ananda merasa hampa dalam hatinya. Sampai di masa bekerja, teman kantornya mengajak dia pergi ke gereja. Tanpa berpikir panjang, dia pun mengiakan. Saat itu, tema khutbanya adalah mencari jati diri. Kalimat yang dia ingat dari pengkhutbah adalah, untuk tahu siapa dirimu, kamu harus tahu siapa yang tinggal di dalam hatimu. Di dalam gereja, Ananda berdoa kepada Allah yang dia imani sebagai muslim, untuk ditunjukkan siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia merasa kehampaan dalam hidupnya. Aku benar-benar ingin tahu, siapa sih aku yang sama ini aku merasa kehampaan. Gue cuma doa itu aja, seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Berkali-kali dalam hati gue, dalam pikiran gue. Saat itu juga, Ananda mendapatkan penglihatan sebuah pintu gereja tua, tampak dari jauh dan tertutup. Berarti gue udah dapet vision. Visionnya itu, seperti gambar gereja, bukan gereja, sorry. Gambar pintu gereja tua, kayak pintu gereja katedral. Dan itu masih jauh, itu masih ketutup. Sepulang gereja, dia menceritakan pengalaman itu ke temannya. Dan temannya menyarankan untuk meminta petunjuk saat sholat. Karena penasaran dengan penglihatan itu, hari Minggu dia kembali ke gereja. Kembali dia memanjatkan doa yang sama, dan penglihatan yang sama pun dia dapatkan. Hanya saja kali ini, pintunya tampak lebih dekat dan jelas. Seiring waktu, Ananda tetap menjalankan sholat, dan memanjatkan doa yang sama. Hingga dia kembali ke gereja, berdoa untuk ditunjukkan siapa yang harus dia ikuti seumur hidupnya. Dan penglihatan itu datang lagi, di mana dia melihat pintu gereja yang sangat dekat, tetapi kali ini pintu itu terbuka dan memancarkan cahaya. Gue dapet vision, di mana vision gue itu pindu gereja lagi, lebih dekat, tapi kebuka. Ini yang tadi aku tutup, ini kebuka, ada cahaya, dan pas gue cahaya itu gue cuma nangis. Terima kasih pada Tuhan, akhirnya gue tahu siapa Tuhan gue. Ucap Ananda Subandono, yang memutuskan untuk terima Yesus sebagai juru selamat pada Februari 2016. Saat itu Ananda menangis dan berterima kasih. Sekarang dia yakin siapa yang harus dia ikuti dalam hidupnya. Salma Fina Sunan Putri dari pengacara kondang, Sunan Kalijaga. Salma Fina Sunan kini memilih untuk berpindah keyakinan. Sebelumnya, Salma diketahui memeluk agama Islam, dan sekarang ia memilih untuk menjadi seorang Kristiani. Salma mengungkapkan bahwa alasannya untuk berpindah agama karena dia meyakini bahwa dirinya telah terlebih dahulu mengenal Tuhan dari agama yang diyakininya sekarang sebelum mengenal agama tersebut. Dia juga mengungkapkan, saya dulu hancur, menyedihkan, ingin bunuh diri. Saya mencari sang pencipta karena dia satu-satunya yang bisa membenarkan hidupku. Rianti Cartwright Nama Rianti Cartwright mulai dikenal saat ia terpilih menjadi seorang VJ yang memandu sebuah acara musik di salah satu stasiun TV di tahun 2000-an. Sejak saat itu, Rianti kerap membintangi sejumlah film dan FTV. Namanya mulai menanjak saat ia membintangi film Ayat-Ayat Cinta dan Bulan Terbelah di Langit Amerika sebagai seorang wanita muslimah. Namun setelah menikah dengan seorang penyanyi bernama Casanova Alfonso Nainggolan di gereja St. Patrick Old Cathedral, New York, Amerika Serikat, Rianti memutuskan berpindah agama dari seorang muslimah menjadi seorang katolik. Mantap berpindah keyakinan, Rianti memiliki nama baptis sebagai Sofia Rianti Riannon Cartwright. Sekian video kali ini, terima kasih buat yang sudah nonton dan dukung channel ini. Ingat videonya di like dan di share, juga berikan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!